Hai sobat ketemu lagi dengan devik channel video kali ini akan membahas tentang teknik foto dengan obyek yang sama agar terhindar dari penolehkan karena konten duplikat atau similar image baik di jt-image shutterstock ataupun di Adoptstock Oke yang pertama aku akan menunjukkan contoh foto di jt-image yaitu tiga foto buah kurma foto ini aku ambil menggunakan kamera Canon EOS 1500D dengan cahaya ruangan dan latar belakang menggunakan beberapa lembar kertas dengan angle dan jumlah buah kurma yang berbeda di setiap foto kemudian aku edit dengan Adobe Photoshop untuk mengurangi noise di masing-masing foto selamat menikmati yang kedua contoh foto di shutterstock yaitu tiga foto bendungan kamera yang dipakai masih sama yaitu Canon EOS 1500D dengan mode auto angle di setiap foto pun juga berbeda meskipun obyek yang diambil sama dan tanpa melalui proses editing yang terakhir contoh foto di Adoptstock yaitu tiga foto masakan foto ini diambil di ruangan menggunakan cahaya ruangan dan ditambah sedikit cahaya matahari latar belakang menggunakan kain kemudian kamera yang dipakai masih sama yaitu Canon EOS 1500D dan diedit menggunakan Adobe Photoshop untuk mempertajam warna jika dilihat setiap foto juga memiliki angle berbeda walaupun obyek foto yang diambil sama manusia susu lanjut serta lalu foto yang aman dari penolakan karena konten duplikat atau similar image baik di ct image shutterstock ataupun di adapt stop semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya